Halo semuanya, bertemu lagi di episode kali ini setelah sebelumnya saya membuat episode mengenai bottom bracket Polemik berikutnya, yang orang sering tanya itu ya, yaitu OSPW OSPW sendiri singkatan dari Oversize Pulley Wheel Perlukah dan sebagainya, sebagainya Oke, nah di tangan saya ini ada Ceramic Speed ya Yang notap benar-benar adalah yang pioner, yaitu pioner, yaitu orang-orang yang terdahulu yang sudah menggunakan ini Menintroduce ini dalam sport, cycling Ya otomatis harganya pun ya paling tinggi ya Tapi kalau bicara soal harga mahal murah itu relatif ya Relatif berdasarkan berapa banyak nilai ini memberi Anda Anda bayar 10 juta tapi nilainya banyak, ya berarti yang tidak mahal Anda membeli hanya 100 ribu tapi tidak memberi nilai apa-apa ya, akhirnya mahal Jadi itu relatif ya, ingatnya Oke, jadi kita tidak mau ngecap, oh ini punya sultan, enggak, 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 tidak Orang yang tidak punya duit pun kalau misalnya dia merasa bahwa ini membeli nilai lebih Dia akan beli kok, ya tapi saya tidak akan bicara kamu harus beli apa, enggak, itu tidak Ya ini saya hanya memberi pengetahuan Oke, ingatnya apa yang perlu kita lihat dari jockey wheel atau pulley wheel itu adalah diameternya Oke, diameter, 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 diameter Serupa tapi tak sama loh ya Kogel, Jerman, Ceramic Speed, Denmark Serupa tapi tak sama Kalau Anda mengukur circumference ya Maksudnya Anda mengukur diameternya, tidak sama Anda mengukur giginya, juga tidak sama Loh, kenapa tidak sama? Ya itu masing-masing pabrik ya Oke, masing-masing pabrikan Nah sekarang apa yang terjadi di pasaran Apa yang terjadi di pasaran, yaitu Banyak keluar jockey wheel atau pulley wheel Bermacam-macam merek, ya ini cruder Tapi dia tidak boleh membuat diameter yang sama dengan ceramic speed Tidak boleh Karena itu sudah dipaten sama ceramic speed Makanya dia tidak boleh Dia lebih besar boleh, lebih kecil boleh Tapi tidak boleh sama Tidak boleh sama Kogel membuatnya lebih besar ya Ini tidak lebih besar tapi lebih kecil Ya, oke Nah sekarang Apa konsekuensinya Bila diameternya itu Lebih besar atau lebih kecil? Ini dia Jadi kita tidak lagi bicara soal mahal atau murah Tapi kita bicara tentang waktu ini terpasang di sepeda Taukah Anda Bahwa walaupun ceramic speed ini mahal harganya Tapi dia adalah yang paling pas Kalau di sepeda Pas Artinya apa? Shiftingnya itu halus Smooth Dan putarannya Flownya itu Lancar luar biasa Ya makanya yang tidak heran Karena dia bisa membantu performa naik sekian Tidak heran Tidak heran Nah terus bagaimana dengan brand-brand lain Brand-brand lain memutar otak Untuk membuat Membuat Joggy wheel Yang diameternya juga sesuai Dalam arti waktu dipasang Smooth flowing Tapi apa yang kenyataannya terjadi di pasaran Di jalan Tidak semua brand Sukses Hanya ini Tidak semua brand Sukses Ya Loh kok tau dari mana ya? Dari komplain-komplain pala-pang customer yang beli Dari komplain-komplain pala customer Apa komplainnya? Bahwa Kalau Anda memutuskan untuk membeli OSPW Bersama rumahnya Rumahnya Pastikan Dia nancep dengan smooth Kalau tidak Anda akan membuang waktu Membuang Uang Sia-sia Ya Karena dia akan membuat Anda pusing Shifternya tidak akan Mulus Anda akan selalu diganggu dengan Rasa berisik 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 Bukan hanya berisik Operanya sudah tidak bisa mulus Dan sebagainya Naik turun Gear Juga tidak enak Oke Oke Jadi Pijaklah dalam berinvestasi Ya Hanya satu brand yang Tidak masalah Yaitu ini Ya mungkin karena dia sudah riset Ya Dia tahu Diameter berapa Kalau plus rumahnya Yang memberikan Smooth flowing Ya Ultara yang sangat smooth Nah kita Bicara Lagi tentang Alternatif Alternatif Nah kalau gitu Kalau seandainya Saya harus memakai Ceramic Puli Jockey wheel Terus gimana dong Saya mau membeli Ceramic speed kok Yang mahal Yang luar biasa Ya kan Nah alternatifnya Yaitu Anda bisa membeli Yang satuan-satuan Begini Membeli Jockey wheel Rumahnya Biarin Karena rumahnya Loh Tidak mengganggu Kalau misalnya Anda Shimano Shum Dan sebagainya Rumahnya Sudah didesain Untuk pas Dengan Groupset Anda Ngapain harus diganti Yang diganti Cukup ininya Cukup Jockey wheel Karena apa Kalau misalnya Anda membeli Membeli Shimano Anda putar RD-nya Yang tidak selancar Ini kan Ya kan Putar Wheel-nya Tidak selancar Ini kan Yang diganti Kan ini Nyatok Tidak perlu Ganti satu rumah Ya kan Rumahnya Biarin Yang diganti Ini nyatok Maksudnya Ininya saja Seropoyuan saya Sangat Ya Itu Ya Tripek Alternatifnya Ukurannya Banyak Oke Terus Kalau Anda Ya Biasalah Anda akan tanya Saya sendiri Pakai apa Saya kasih tahu Saya ini pakai Crowder Jockey wheel Hanya wheelnya Saya ganti Rumahnya Tidak besar Ya Dan tentunya Ini harganya Tidak mahal Cuma Satu juta lebih Crowder saya Juga Satu juta lebih Ya Jadi Gimana Simple kan Kesimpulannya Ya Sederhana Gampang Tidak usah Ditele-tele Tidak usah Berbelit-belit Lalu dipanjang-panjangkan Anda mau ganti Satu rumah Karena dia akan Kelihatan Good looking Dan sebagainya Ya Tahu sendirilah Nanti Anda harus Investasinya Kemana Brand apa Tapi alternatif lain Kalau misalnya Anda Menginginkan Performa Tapi Ya Tidak usah Tidak usah Kelihatan keren-keren Itu tidak penting Bagi saya Biarin apa Adanya Shimano Atau apa Saya cukup ganti Wheelnya aja Ya Oke Nah terus Nah sekarang Seberapa Maksimalkah Performanya saya Bisa naik Apakah performanya Saya bisa naik 50% Ya Saya rasa ya Udahlah Kalau kamu Kamu punya pemikiran Sudah tidak usah Bilih Siapa yang bisa Menjanjikan itu Ya Oke That's it Semoga Bermanfaat Tentang Joki Wheel ini Ya Infonya memang sedikit Ya hanya Tapi Saya rasa Semua bisa lemah Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati